Baik, selamat malam. Perkenalkan, saya Mani Penabara Reva, NIM 22450189. Sekarang saya akan membahas mata kuliah hukum perbankan yang berjudul Kartu Kredit. Jadi, Kartu Kredit ini di zaman modern menjadi salah satu metode pembayaran yang dianggap memudahkan hampir seluruh transaksi ekonomi dengan tingkat keamanan yang dikembangkan oleh masing-masing bank penerbit. Lanjut, kita harus membahas tentang sejarah Kartu Kredit. Jadi, sejarah Kartu Kredit terbilang lebih terlambat dibandingkan dengan sejarah masing ATM yang sudah berkembang pada awal abad ke-19. Jadi, Kartu Kredit untuk pertama kalinya dalam sejarah transaksi di dunia digunakan di Amerika Serikat dalam kurun tahun 1920-an yang diterbitkan oleh Departemen Store kepada para pelanggan setia mereka. Lanjut, dari Kartu Kredit yang diterbitkan tersebut digunakan untuk tujuan mengidentifikasi pelanggan yang ingin berbelanja namun mekanisme pembayarannya bulanan. Sehingga, Kartu Kredit ini berbentuk seperti kartu pembayaran lunas yang dibayar bulanan sebelum ditaji dan tanpa kewajiban membayar bunga. Kartu Kredit bukanlah seluatu alat pembayaran layaknya wassel dan cek karena dengan menggunakan Kartu Kredit, sebagi pelaksanaan pembayaran tidaklah terjadi suatu pemindahan dana dari pemegang kartu kepada penerima pembayaran atau dalam hal ini, Outdoors. Dan juga tidak dapat dipindah-pindahkan. Kartu Kredit berasal dari dua kata, yaitu Kartu dan Kredit. Kartu merupakan kertas tebal yang biasanya berbentuk sepersiap pantai yang digunakan untuk berbagi keperluan. Lalu, Kredit berasal dari bahasa Romawi, Kredit, yang mempunyai arti percaya dan diadopsi oleh masyarakat sebagai membeli atau menjual secara angsuran. Namun, di lain pihak, Puwer Darminto memberi arti Kredit sebagai menjual atau membeli dengan tindak membayar tunai. Berikut merupakan beberapa pengertian Kartu Kredit. Yang pertama, Kartu Kredit merupakan APMK atau alat pembayaran menggunakan kartu yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Kedua, Kartu Kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek. Ketiga, Kartu Kredit merupakan kartu atau sejenis kartu yang merupakan fasilitas kredit dapat digunakan untuk membayar barang atau jasa, jadi jasa di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Keempatnya, yaitu keempat, yaitu Kartu Kredit merupakan kartu yang umumnya dibuat dari bahan plastik dan dibubuhkan identitas dari pemegang dan penerbitnya yang memberikan hak terhadap siapa Kartu Kredit diisukan untuk meneratangani tangani tanda pelunasan pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli di tempat-tempat tertentu seperti toko, hotel, restoran, kejualan tiket, dan lain sebagainya. Lanjut, dari beberapa pengertian yang disebutkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Kartu Kredit merupakan alat pembayaran untuk membeli atau barang atau jasa merupakan alat pembayaran untuk membeli barang atau jasa di tempat-tempat yang sudah ditentukan dan berupa kartu plastik Kartu Kredit diisukan diri menawarkan cicilan kepada penggunanya untuk melunasi barang atau jasa konsumen di dalam jangka waktu tertentu atau tiap bulan di Indonesia berapa pengaturan Kartu Kredit Ialah 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 61 tahun 1988 tentang lembaga pembayaran B. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1251 KNK 013 tahun 1998 tentang peruntuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembayaran Ketiga, Undang-Undang No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan B. Peraturan Menteri Keuangan No. 39 PMK 03-2016 dan kelima, Peraturan Bank Indonesia No. 114-2-PBI-2012 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 11-11-PBI-2009 tentang penyelidaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu Lanjut, Bank Indonesia sebagai pengundang otorisas moneter memberikan pedoman bagi penerbit kartu kredit dengan ketentuan sebagai berikut yang dijelaskan bahwa kartu kredit hanya boleh diterbitkan atau dikeluarkan oleh bank yang masuk dalam kategori sehat atau cukup sehat dan telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia Penyeluruhan kredit oleh suatu bank harus dilakukan dengan tetap berpedoman pada beberapa prinsip yaitu A. Prinsip Kepersiaan Kedua, Prinsip Kehati-hatian Ketiga, Prinsip 5C Keempat, Prinsip 7P Prinsip-prinsip ini diwajib diperhatikan oleh pihak bank dalam memberikan suatu kartu kredit atau dalam hal ini kartu kredit kepada pelanggannya sehingga tidak menimbulkan keterjadian gagal bayar yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi kelancaran ekosistem pembayaran antara pihak nasabah dan pihak bank dari semua kesimpulan yang dibahas dari atas jadi disini telah disimpulkan dan jelaskan bahwa kesimpulannya ialah istilah industri keuangan non-bank atau IKNB sebelum lahirnya undang-undang OJK dikenal dengan dembaga keuangan bukan bank atau LKBB di Indonesia perkembangan IKNB cukup masif beberapa IKNB yang berkembang di Indonesia ialah kooperasi simpanan kooperasi simpan pinjam, asuransi, pegadaian, perusahaan efek, pasar modal, dana pensiun, perusahaan pembiayaan atau lesing garing multifinance, modal ventura atau anjak pihutang, pasar uang, dan kartu kredit semua IKNB tersebut diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yang patuh dipatuhi oleh mereka sebagai pengelola usaha tersebut sehingga tidak menimbulkan persaingan atau kompetisi yang negatif antar lembaga jadi sekian dari penjelasan kartu kredit yang telah saya bahas kalau saya penutup, terima kasih